Tapi, tahukah sebenarnya kalian bahwa kita itu sebenarnya bisa melakukan screenshot untuk area tertentu? Biasanya kan kalau selama ini ya, ketika kita melakukan screenshot, kita melakukannya dengan dua cara. Cara yang pertama itu menggunakan tombol screenshot, dan cara yang kedua dengan usap tiga jari di layar HP Android, sehingga nanti kan muncul untuk hasil screenshotannya. Tapi, tahukah sebenarnya kalian bahwa kita itu sebenarnya bisa melakukan screenshot untuk area tertentu? Caranya gimana? Caranya itu sangat mudah sekali. Kalian siapkan tiga jari kalian, kemudian tahan ke layar HP kalian, sehingga nanti akan muncul tampilan untuk screenshot area tertentu. Nah, di sini pilihannya itu ada tiga. Ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang seperti bintang. Nah, saya contohkan di sini untuk yang bulat terlebih dahulu. Setelah itu tinggal kalian cari saja yang mana yang ingin kalian screenshot, seperti ini dia, teman-teman. Nah, maka secara otomatis, kalau kalian sudah fix nih, ini mau kalian simpan, simpan saja. Dan ini dia hasilnya, seperti itu berhasil disimpan. Dan kalau kalian ingin melakukannya lagi, misalnya itu yang bulat, nah bisa juga. Kalian tahan lagi jari kalian, nanti sampai muncul, sampai dia muncul untuk tombol screenshotnya tadi, teman-teman ya. Nah, udah, seperti itu saja sebenarnya untuk cara screenshot area tertentu di HP Android. Nah, gimana? Kalian baru tahu nggak trik ini? Kalau misalnya sudah lama tahu, kalian silakan komen di bawah video ini dan terima kasih. Sampai jumpa di video ini.